Panitia seleksi calon hakim konstitusi telah selesai gelar uji kelayakan 14 calon hakim MK. Pansel pun telah menetapkan lima nama yang akan mengikuti tes tahap berikutnya. Tadi kita memutuskan siapa yang lolos itu dengan proses yang sederhana saja. Jadi masing-masing pansel memberikan nama yang mereka menganggap layak, lalu semua yang masuk itu kita coba hitung, dan akhirnya mengerucut ke lima nama. Calon hakim yang lolos adalah Idewa Gede Palguna dari Universitas Udayana, Komisioner Komisi Yudisial Imam Ansori Saleh, Guru Besar Universitas Andalan Yuliandri, Aidul Fitri Siada Azari dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan dari Universitas Pejajaran Indra Perwira. Sebelumnya Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa melayangkan surat kepada pansel. Isinya adalah penolakan Hamdan untuk mengikuti uji kelayakan. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada pansel dan presiden dengan mendasarkan pada rekam jejak dan kinerja saya selaku hakim maupun selaku ketua Mahkamah Konstitusi. Apakah akan memperpanjang atau tidak memperpanjang untuk masa jabatan selanjutnya, saya sepenuhnya menyerahkan pada pansel dan presiden yang memilih kewenangan. Hamdan beralasan sebelum menjadi hakim konstitusi sejak 2010, ia telah mengikuti tahapan tes seleksi. Hamdan pun kembali menegaskan bahwa penolakannya terkait komposisi anggota tim panitia seleksi, utamanya Todung Mulia Rubis dan Refli Harun yang sering berperkara di Mahkamah Konstitusi. Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihzaman Hindra mendukung keputusan Hamdan menolak uji kelayakan. Dua advokat yang berada dalam pansel bisa mempengaruhi keputusan. Rekam jejak Hamdan dinilainya sudah kuat, apalagi Hamdan sudah berpengalaman sebagai hakim konstitusi, wakil ketua Mahkamah Konstitusi, hingga kini menjadi ketua. Selain itu, pansel pun punya kewenangan selain untuk mengangkat hakim baru atau kembali mengangkat hakim petahana. Apakah masa jabatan Hamdan akan diperpanjang atau akan ada hakim konstitusi baru? Jawabannya ada di tangan presiden. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!